Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terdapat jari dapur, pamor, dan tangguh Pondasi utama pusaka Pondasi utama pusaka yaitu adalah Rancang bangun dan bahan pusaka Suatu keris bisa dikatakan pusaka Wajib memiliki syarat minimal Yaitu adalah Josimo, Wojosi, dan Pamor Hati-hati apabila Panjirang memahari mengangkat pusaka Salah memahari berarti panjirang membodohi generasi Penerus panjirangan Entah panjirang percaya mistis atau tidak Yang namanya harus dijaga Mari kita jaga budaya Nusantara ini Agar budaya juga dapat menjaga kita Ingat mempertahankan kejayaan Lebih sulit daripada mencarinya Maka ingatlah budaya dan sejarah Turuturaya TV Disini saya mendapatkan pusaka alih rawat Dari salah satu terah camat yang ada di Kota Ponorogo Tentunya disini Pusaka ini menjadi pusaka Salah satu piantir yang memang Akhirnya pusaka ini Dialih rawat ke saya Ada beberapa sanat riwayat yang memang Pusaka ini harus panjirangan ketahui Apa itu sanat? Sanat itu adalah mengenai tentang Turun-temurunnya pusaka Mulai dari siapa Mengenai tangan riwayat Pernah digunakan untuk apa Itu adalah sanat riwayat Dan sangat penting Sekali lagi Panjirangan ketika memahari Alih rawat pusaka Harus jelas sanat riwayatnya Jadi ojok mengambur Seperti itu Karena sanat riwayat Penting sekali bagi panjirangan Untuk Regenerasi pusaka Panjirangan Dan ingat suatu doa pusaka itu Sekali lagi Kasun nyatanya luar biasa Jadi seperti itu Makanya Ojok sembarangan ketika panjirangan Alih rawat pusaka Pada kesempatan hari ini Saya ingin membahar Tapi sebelum membahar Pastikan panjirangan Sebelum Ketika memiliki pusaka Pastikan panjirangan juga harus memiliki Minyak pusaka Karena kenapa Minyak pusaka sangat penting Sekali untuk Semuanya Untuk mengerawat bilah Untuk lebih Mengaktifkan energi-energi positif Terhadap pusaka panjirangan Ini ada sisa tiga Kemarin sudah di Apa Pesen semuanya Saya Karena tidak bisa ya Saya terus membuatnya Karena ini Perlu saya Ria-tui Perlu saya Tawasuli dan sebagainya Karena aman Api ini semua juga Yang tidak sembarangan Saya Bisa membuatnya Dari seperti itu Ini tinggal tiga Monggo bagi panjirangan Yang menginginkan Segera We are Ke nomor saya Duru Duran TV Langsung saja ke pusakanya Ini pusaka istimewa Special di bulan Ramadan Ini adalah pusaka yang Sangat istimewa Panjirangan perhatikan ya Ini pendoknya ini Tiga dimensi Tatanya tiga dimensi Terus ini perak ya Ini perak Lamen Istimewa banget Ini adalah Karya Kumoyerawan yang Lamen Seperti itu Karya ini Kumoyerawan Lamen sekali Dan ini perak ini Yang templatenya ini perak Ini perak Terus ini tembaga Lawasan ya Terus Peletnya ini Belang sapi Kayu timur Nah ini Tayuman Istimewa sekali Terp ya Karena ini memang Pusoko Yang pusoko Apalagi ini adalah Salah satu Regenerasi tra Cahamat Yang sana Riwayatnya itu Sangat Jelas sekali Ya seperti ini loh Pusoko Wakem banget Wakem Sapi Turuti Oh iya Turuti Turuti TV Ketika Panjirangan Mengikuti channel saya Ikuti juga Channel saya Yang kedua Ini adalah Pakem Pusaka Nusantara Itu juga Bagus sekali Mengenai tentang Pembabaran Pusaka Kita akan Lihat bilahnya Turuti Ini jenis Istimewa Bahkan saya Selama ini Baru memiliki Pusaka yang Seperti ini Turuti Nah Istimewa sekali Kita akan Perhatikan ya Mengenai tentang Apa Genjonya Genjowulung ya Kalau Genjowulung itu Pasti Dira Sultan Agung Wulung itu Wajo Terus ini Apa Pijetan Terus Ada Kerubungan Seperti ini Lambi Gajah Jalen Kembang Kacangnya Pokok Ini adalah Mundarang Di era Sultan Agung Istimewa sekali Dengan menggunakan Pamor Beras Muntah Istimewa Nah Dura-dura Mundarang itu Hampir seirama Dengan Pak Sopati Hampir seirama Tunggal-tunggal Untuk sosok pemimpin Tunggal-tunggal Untuk Kawibawan Karjeken Satrio Sak Piturute Itu adalah Mundarang dan Pak Sopati Sosok Sosok pemimpin Dan istimewa Jarang-jarang Saya menemukan Pusaka yang seperti ini Wajan Istimewa Mundarang Sultan Agung Top Top Sakabai Top Saprabat Top Sak Piturute Istimewa banget Apalagi Ketika kita Memiliki pusaka Nyadang seperti ini Gak gampang Sekarang itu Apa ya Gini Saya kasih Apa jenis gambaran Belum tentu kita Kita memiliki uang itu Ada barang itu Belum tentu Jadi seperti itu Belum tentu juga Yang memiliki uang banyak Terus Kanugerahan Belum tentu juga Jadi seperti itu Yang namanya Yang menyebabkan Yang menyebabkan Yang menyebabkan orang karwan dua-duit ya bisa kewahyan jadi hampir sama saja makanya dulunya pusaka itu memang benar-benar yang benar-benar menenggau orang yang teman si ji orang yang merluru itu orang yang memang disitu niatin dua keikhlasan memimpin dua keikhlasan semuanya pengen jadi sosok pemimpin yang memiliki rasa ketulusan dan sebagainya kawiban dan sebagainya itu adalah sosok pemimpin yang sebenarnya nah pusaka ini sangat tepat sekali apabila memenuhi kriteria tersebut seorang tokoh pemimpin Kasatrian itu tepat sekali dan ini pusaka yang spesial banget di bulan ini benar-benar spesial turunnya TV untuk pembabarannya ini dulu ya mengenai tentang mundaran hampir saya irama dengan Pak Sobati sama-sama sosok untuk seorang pemimpin dan Kasatrian semoga saja bisa bermanfaat jangan lupa untuk mengikuti subscribe juga di channel Pak Kempusaka Nusantara saya kiri dulu pembabarannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu salam milenial ngaji budaya selamat menikmati selamat menikmati